Gunung Agung Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Bali. Puncak gunung setinggi 3.142 meter dari permukaan laut ini dapat dilihat dengan sangat jelas dari sebuah desa di kejamatan kubu Kabupaten Karangasem, Bali. Desa Tulapet Desa yang berjarak kurang lebih 2 jam dari Dan Pasar ini merupakan tempat rekreasi penyelaman yang terkenal di Bali. Salah satu daya tariknya ialah USAT Liberty, kapal Amerika Serikat yang karam akibat terdorong aliran lava erupsi Gunung Agung pada tahun 1963. Berada di desa ini membuat saya ingin mempelajari lebih dalam cara menyelam. Tidak ada salahnya, kali ini saya mengikuti kelas sertifikasi penyelaman tahap awal, yaitu Open Water Diver. Untuk itu, saya harus memilih agen pelatihan diving yang tepat. Tidak ada salahnya, saya harus memilih agen pelatihan tahap awal. Jadi, saya akan mengajari saya untuk Open Water Diver. oke hari ini kita akan melakukan pengenalan akan alat diving scuba gear waktu kita diving kita tidak mau stay in the bottom kita tidak mau damage the coral so we stay like a fish so we stay natural okay so i'll try my best to train you in the pool i'm so ready setelah pelatihan di kolom renang saya merasa siap untuk tahap berikutnya you ready? let's go let's go belajar menyelam di dasar tulamban tidak pernah membosankan karena ada banyak objek bawah laut yang bisa dinikmati seperti yang satu ini titik diving ini disebut suci place stupa dan patung-patung yang merupakan simbol dewa-dewi umat Hindu ini secara sengaja diletakkan oleh manusia sebagai gaya tarik penyelam terima kasih masih ingatkah hukum boiler yang kemarin sudah saya terangkan? semakin besar tekanan semakin 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 volume berkurang oke aku mau arah ke sana jadi nanti waktu kamu turun biar ada limited visibility kamu tinggal ikutin aja arahnya kemana ternyata untuk belajar diving tidak semudah yang dibayangkan butuh proses yang panjang sulit tapi ini yang harus ditempuh demi keselamatan diri sendiri ya kita memang sudah melakukan teori dan pun tapi kita masih ada satu lagi ujian di laut jadi kita akan lihat oke mungkin kamu bisa begraduasi atau mungkin tidak jadi kita akan lihat cuma mencoba yang terbaik oke untuk penyelaman terakhir kami menyelam di titik karamnya USAP Liberty kapal USAT Liberty merupakan kapal kargo tentara Amerika Serikat tahun 1942 kapal ini ditembak terpedo kapal selam Jepang di Selat Lombok tahun 1963 saat gunung agung meletus kapal ini tenggelam sebagian menyebut karamnya USAT Liberty akibat terdorong lava gunung agung kini USAT Liberty menjadi daya tarik utama wisatawan di Desa Tulamber siapa sangka selain meninggalkan kepedihan gunung agung juga membawa berkah khususnya bagi pariwisata di dasar setelah ujian terakhir setelah ujian terakhir akhirnya saya berhak menerima lisensi penyelam open water terakhir 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 dan cara untuk mengetahui teknik dasar dan mengetahui tepat dengan mengikuti sertifikasi menyelam dan Desa Tulamber ini sangat indah ada banyak hal yang bisa ditemukan di underwater Desa Tulamber dan gunung agung menyatakan kemegahannya di Desa Tulamber terakhir terakhir terakhir